Jadi rumah tempuh dulu di Nusa Penyida semua itu full pakai batu ada yang bisa pakai bata juga terus semennya kita nggak pakai semen sama pasir tanah merah melainkan pakai tanah merah dan orangnya juga di setiap rumahnya juga disediain kul kul bulus ini kayaknya nggak kuncin eh teman-teman banyak ada wah ternyata isinya kasur nih kasur kapok ah bisa ini mewah Oh desain bintang lima guys ini desain bintang lima bagi yang mau nginap 300.000 waktu per malam loh jadi rumah tempuh dulu ini enggak takut yang namanya leak teman-teman yang namanya hantu jadi biarpun banyak yang kebuka tapi orang yang zaman dulu nih semuanya anti takut anti penakut dan ini pintunya juga udah didesain tuh pintu unik si munyil tuh pintunya kekunci teman-teman jadi kita nggak bisa review didalamnya jadi biasanya orang Bali itu kalau masak dia pakai apa namanya Bang tungku tungkunya dari bata ya dari bata jadi namanya kalau setelah Bali nya jalian jalikan jalikan ya nih kalau air jatuh ngalirnya ke sini jadi disini enggak ada yang namanya pakai PAM pakai PDA M semua pakai air hujan ini juga biar penerangan didalamnya karena enggak ada listrik ditaruh kaca sebagai pengganti genteng biar cahayanya ada yang masuk ke dalam ruangan dalam rumahnya ini nampak dari belakang kita bakalan cek dikasih asbest tuh apa besi jadi disini di sekeliling dari rumah ada warung ada bat bat apa dan alas semuanya alas semuanya alas tuh warungnya kita review lagi satu disini ada warung juga atau rumah kecil yang terbuat dari ilalang teman-teman jadi ilalang yang dirangkai dijadikan atap terus digabungin buat atap dari rumahnya jadi kalau dulu masih kecil kita sering sekali jalan-jalan sini cari buah mangga tapi duren sama manggis disini belum ada teman-teman karena emang cuacanya enggak cocok nih kita bakalan lihat rumah info dulu wah ini cuma tinggal atap sama rangka nih bagian bawah nah nih bagian bawahnya ini kasur bahan ini mungil teman-teman palingan nih dua kali tiga jadi kebanyakan sini untuk rumah jadul tempat dulunya udah pada rusak semua pada ganti pakai yang model modern nih sini biasanya kalau selain ada rumah juga ada tempat buat sapi kanang sapi dan biasanya juga ada babi disini ni teman-teman ni mantan babi haaa eh kukul lelang lelang secara suruh tinggung terakhir 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 oke teman-teman nih ini lelangnya jadi lelang yang udah kering itu dipakai buat atap rumah sekarang udah hancur semua tau ini udah hancur jidikan sedikit semua udah pada lapuk Aduh nih kita cek juga nih rangka dari rumahnya ini pakai bambu harusnya nih nggak pakai paku tempur dulu biasanya pakai bambu muda dipakai buat ngikat satu sama lainnya biasanya nih sekarang sih dipakai buat tempat naruh ayam ayam dimasukin ke dalam apa namanya mah kandang dalam hehehe ke dalam rumah bambu haa aku asyadang siapa? sungkuh mesti sungkuh haa aku asyadaku tindang ini lelang-lelang kampiran suka kan tindang boleh tindang boleh tindang kucing dulu Aisyah kak awal usah tindang tak kawal ini asal masa mesti sungkuh ada mereka rata mesti sungkuh lelang-lelang pas tindang tindang keut 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 hai 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 Nih sapi ini sapi nidah pakannya pakai daun pisang sama lanturo sama kayu daun-daun gamal ini rumahnya dan ini si sapi sebelah sana babinya dan salam penutup Pak Man sekian dulu video kita hari ini review rumah zaman dulu sampai ketemu lagi di video kita berikutnya goodbye